Intro Pembalap kawakan asal Italia Mati Apa Sini akhirnya kembali ke pedok Moto2 Setelah mendapat wildcard bersama tim V10 Only Racing GP untuk seri Mugello Dulu Pasini dikenal sebagai salah satu talenta luar biasa dari Italia Tapi cedera yang diteritanya membuat ia tak bisa melanjutkan sinarnya Parahnya lagi ia sampai harus memindahkan tuas rem depannya yang berada di sisi kanan setang menjadi ke sebelah kiri Tanpa perlu langsung lama, mari kita mulai kisah Pasini Pada awal karir balapnya, Pasini adalah salah satu masa depan balap Italia Dengan kecepatannya di kelas 125cc dan 250cc Setelah kelas menengah berganti dari 250cc ke Moto2 berkapasitas 600cc pada tahun 2010 Pembalap berjuluk Passo ini kesulitan Kecelakaan motocross yang dialaminya pada tahun 1998 mengganggu sistem saraf tangan kanannya Terlihat sangat jelas, tangan kanannya begitu kecil dibandingkan tangan kirinya Hal ini diperparah oleh timnya saat awal di Moto2 Yang menyebut Pasini terlalu lemah untuk membawa motor 600cc Pasini yang kesal akhirnya naik ke kelas MotoGP pada tahun 2012 Dengan motor lambat dari Aprilia CRT Akhirnya tahun berikutnya, ia kembali ke Moto2 dengan tim forward racing Kemudian masih belum berpihak pada dirinya hingga tahun 2015 Pasini menghadapi mimpi terburuk seorang pembalap Yaitu tidak mendapat tim untuk semusim balap penuh Momen tersebut justru membuatnya berpikir keras untuk bisa kompetitif Akhirnya dengan Yamaha R6-nya Ia mencoba memindahkan tuas rem depan dari sebelah kanan setang motor Menjadi ke sebelah kiri Pada awalnya ia kesulitan Namun setelah beradaptasi Ia berhasil menemukan kenyamanannya dan bisa lebih cepat dari sebelumnya Saya menemukan ini 10 tahun lalu dengan motor cross Masalah saya adalah untuk membuka jari di tangan kanan Untuk membuat gerakan cepat dalam membuka jari Saya mulai berpikir tentang bagaimana saya bisa menemukan solusi Oke kita coba pasang rem di kiri dan lihat bagaimana kita bisa melakukannya Hari pertama sangat sulit Saya berada di rumah dengan R6 saya suatu malam saya berpikir Mungkin sekarang saatnya untuk mencoba rem kiri pada motor jalanan Juga yang tidak saya pikirkan adalah Ketika anda tidak memilikinya rem di langan kanan Di mana anda akan memiliki gas Anda kemudian dapat menggunakan gas untuk menurunkan gigi Saya pergi ke sirkuit Valencia dan saya mulai dengan R6 dengan rem kanan normal dalam satu latihan Lalu saya berhenti dan memakai rem kiri Delay pertama saya 0,2 detik lebih cepat dari sebelumnya Pertama kali saya berkendara seperti ini Dan kami mengadaptasi dan mengadaptasi banyak hal Seperti setup, kopling, dan engine brake Momen inilah yang membuat Italtrans Racing merekrutnya untuk musim balap 2016 Kepercayaan tersebut dibayarnya dengan hasil kompetitif Dengan mengakhiri musim di peringkat 11 Bahkan di umurnya yang telah menginjak 32 tahun pada musim 2017 Pasini berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Italtrans Pasca menjalani balapan yang luar biasa Tepat di home racenya, Mugello, Italia Musim 2017 merupakan capaian terbaiknya di kelas Moto2 Dengan koleksi 148 poin Dan menempati peringkat 6 dalam kelas main akhir Pasini melanjutkan satu tahun lagi bersama Italtrans di musim 2018 Ia kembali memenangkan balapan di GP Argentina Dan menuntaskan musim di peringkat 9 dengan 141 poin Pembalap yang akrab dengan nomor 54 tersebut gagal mendapatkan tim untuk membalap sebagai pembalap reguler Di tahun 2019 Tetapi dengan segudang pengalaman yang dimilikinya Pasini justru menjadi incaran tim-tim Moto2 ketika pembalap utama mereka cedera Tercatat Pasini membela 4 tim di musim 2019 Yakni Flexbox HP40 Angel Nieto Team Petronas Sprinter Racing Dan Tasca Racing Secara keseluruhan Ia berhasil mengoleksi 35 poin Dan menempati peringkat ke-20 Dengan capaian terbaik Finish ke-4 di GP Amerika Tahun 2020 Pasini kembali mendapatkan kesempatan Untuk menggantikan Jorge Martin Yang memperkuat Red Bull KTM Ayo Di GP Emilia Romagna Dan finish ke-16 Libur satu musim Tanpa panggilan Tahun 2022 Pasini kembali ke Grid Moto2 Dengan fasilitas World Kart Di dua balapan kandangnya GP Italia Dan GP San Marino Bersama gas-gas Aspartame Dan mengoleksi satu poin Setelah finish ke-15 di Mugello Kemudian ia mendapatkan kesempatan lagi Untuk mengualap sebagai pengganti Barry Baltus Yang membawa RW Racing di GP Valencia Pasini gagal mencetak poin Karena crash pada lap ke-18 Andai saja Pasini menggunakan rem kering ini Lebih awal Mungkin karir balapnya Akan jauh lebih baik Jika kalian menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Comment Dan juga subscribe Salam Respek All Riders Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih dok